Banyak orang beranggapan bahwa memiliki pandangan optimis adalah rahasia kebahagiaan Namun optimis dan pesimisme sama-sama mempunyai resiko Orang yang optimis mungkin mudah kecewa jika mereka selalu berasumsi bahwa hal-hal baik akan terjadi Orang pesimis cenderung memiliki perasaan lebih tertekan atau cemas Sebenarnya ada pilihan lain yang lebih baik bagi kesehatan Anda dan itu adalah pemikiran realistis Di video ini Anda akan menemukan bukti mengapa berpikir realistis lebih baik daripada berpikir optimis Jangan abaikan kenyataan Pemikiran pesimis dan optimis menempatkan pikiran Anda di dunia fantasi Anda mungkin memikirkan hal terburuk yang bisa terjadi atau hasil terbaik yang mungkin terjadi Cara berpikir seperti ini tidak memperhitungkan kenyataan Pemikiran optimis dan pesimis berada pada ujung spektrum dan titik tengahnya adalah realisme Orang optimis yang realistis juga memikirkan cara pandang tertentu terhadap dunia Jika Anda berpikir seperti ini, kemungkinan besar Anda akan lebih berhati-hati dalam mengharapkan hasil yang baik Namun harapan ini tidak menghalangi Anda mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda Ketika Anda berfokus pada pemikiran realistis, Anda memprioritaskan kenyataan Yang dapat membantu Anda memahami situasi yang Anda hadapi Alih-alih merasa kecewa atau membodohi diri sendiri Rangkulah masa kini Bagian penting lainnya dari berpikir realistis adalah Menetapkan pikiran Anda pada saat ini Ketika Anda berpikir realistis, Anda memahami apa yang terjadi di sekitar Anda Anda mungkin mulai lebih memperhatikan hal-hal seperti Suara binatang di sekitar Anda Bagaimana perasaan Anda saat bercakap-cakap dengan orang-orang terkasih Perasaan sinar matahari di wajahmu Bagaimana perasaan tubuh Anda saat berjalan Intinya adalah jangan fokus pada apa yang terjadi atau apa yang tidak Sebaliknya, Anda fokus pada momen Anda saat ini Dan bagaimana hal itu bisa membantu Anda saat ini Kesejahteraan tertinggi Penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki keyakinan yang realistis Dapat berarti kesejahteraan yang lebih baik Para peneliti telah melihat tingkat ekspetasi Dan membandingkannya dengan tentang ekspetasi yang diamati Dalam parameter ini, penelitian melihat peringkat kesejahteraan tertinggi Dikaitkan dengan pemikiran realistis Pemikiran yang realistis Pemikiran ini akan membawa Anda pada kesejahteraan dan keterampilan Mengatasi masalah yang lebih baik Apapun akibat dari suatu situasi Jika Anda sangat optimis Anda mungkin menghadapi dampak psikolog negatif di kemudian hari Jika segala sesuatunya tidak sesuai harapan Optimis yang realistis Orang-orang ini cenderung memiliki pemikiran yang lebih penuh harapan Yang melekat pada realisme mereka Orang-orang optimis yang realistis Mempunyai keyakinan bahwa mereka akan berhasil Namun mereka juga tahu bahwa mereka harus bekerja keras Untuk mencapai kesuksesan Mereka lebih cenderung untuk Rencanakan dengan hati-hati Miliki kegigihan dalam menghadapi tantangan Pilih strategi yang tepat Berusahalah untuk mencapai tujuan dipersiapkan Jangan stres tentang menjadi positif Orang-orang yang berfokus untuk membuat segala sesuatu berjalan Sesuai harapannya seringkali akan dikecewakan Atau berpikir dengan hasil yang lebih buruk Ketika Anda menetapkan ekspektasi berdasarkan pemikiran rasional Anda tidak akan terlalu cemas dengan hasilnya Bahkan orang yang optimis pun salah memahami hasil dan merasakan emosi yang kuat Perasaan ini dapat menurunkan kesejahteraan Anda secara keseluruhan Mendorong perhatian Manfaat lain dari berpikir realistis adalah Melekatkan diri Anda pada momen saat ini Dengan memikirkan masa kini Anda sengaja bersikap penuh perhatian Latihan kesadaran yang baik meliputi Duduk dengan tenang Menutupi matamu Berfokus pada pernapasan Anda Perlahan-lahan menyadari suara Sensasi dan ide Membiarkan setiap pikiran atau perasaan Melewati Anda tanpa menghakimi Berfokus pada pernapasan Anda lagi dalam fisikologi Idenya adalah Anda bisa mengenal diri Anda yang sebenarnya Dan jujur melalui perhatian Beberapa orang menganggap menemukan siapa diri Anda sebenarnya Adalah hal yang sehat dan menerima diri Anda dalam wujud Anda yang sebenarnya Tanpa menghakimi siapapun Orang yang sehat mental memandang kenyataan sebagaimana adanya Dan tidak memutarbalikannya agar sesuai dengan keinginannya Jika Anda tidak dapat menerima kenyataan apa adanya Anda mungkin akan lebih merasa stres dan cemas Disonansi kognitif ini menciptakan ketegangan dalam pikiran Anda Itu bisa menghilangkan latihan mindfulness Anda Meskipun orang-orang optimis telah lama dipuji karena kesehatan mentalnya Ternyata berfikir realistis lebih menyehatkan pikiran Anda dalam jangka panjang Menciptakan ekspetasi yang masuk akal untuk diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda Akan membantu Anda menjalani kehidupan yang tidak terlalu stres Saatnya membuang pesimisme dan optimisme dan mulai berfikir realistis Ketika Anda melatih diri untuk merasionalisasi dan berfikir kritis terhadap sesuatu situasi Kemungkinan besar Anda akan mengharapkan hasil yang masuk akal Ini akan mempersiapkan Anda untuk pemikiran dan kesehatan mental yang lebih baik di masa depan Jika Anda perlu berbicara dengan seseorang tentang stres, kecemasan, atau depresi Anda dapat menghubungi ahli kesehatan mental Mereka akan dapat berbicara dengan Anda tentang pengalaman Anda